Intro Halo bagaimana kabar anda hari ini? Anda kembali menyimak berita Bandung bersama saya, Rusdi Maulana. Berikut kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Jika pendularan penyakit mulut dan kuku atau PMK, Dinas Pertanakan Purwakarta gencar memeriksa hewan ternak. Memanfaatkan libur panjang bertempatan dengan perayaan Waisak. Ribuan pengunjung memadati lokasi wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nikmati keseruan wisata Arung Jeram Sungai Buatan di Kawasan Theater, Kabupaten Subang. Kita ke informasi pertama hari ini. Dinas Pertanakan Purwakarta gencar melakukan pemeriksaan dan edukasi kepada para pedagang di pasar hewan Purwakarta pada Senin pagi. Tindakan ini guna mencegah pendularan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Tim Dinas Pertanakan Purwakarta memeriksa satu persatu sapi dan kerbau di pasar hewan Purwakarta Senin pagi. Pemeriksaan ini untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Namun petugas belum bisa memastikan hasil pengambilan sampel karena tidak adanya laboratorium veteriner di Purwakarta. Sudah suvelan pengambilan sampel berkoordinasi dengan Balai Veteriner Subang, namun hasilnya sampai saat ini belum ada karena begitu banyak sampel yang diperiksa daerah regional Jawa Barat dan Banten. Edukasi juga diberikan kepada para pedagang dan peternak seputar ciri dan cara penanganan ternak yang terindikasi tertular penyakit mulut dan kuku. Petugas melarang sementara masuknya hewan dari luar jika tidak dilengkapi surat kesehatan hewan atau surat rekomendasi. Lantas juga surat rekomendasi pemasukan gitu kan ya bahwa misalkan gitu kan ya si sapi itu dari Jawa Timur atau Jawa Tengah, katakanlah langsung dari pati apa dari mana, nah itu harus dibuktikan dengan SKKH. Kalau misalkan tidak dibuktikan dengan SKKH, kita tolak. Dinas Petertakan Purwakarta telah membentuk satuan tugas untuk mengantisipasi PMK pada hewan ternak. Sejauh ini belum ditemukan penularan penyakit mulut dan kuku di Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Empat pencuri besi rel kereta diingkus di Cianjur. Dua pelaku utama yang masuk daftar pencarian orang hingga kini masih diburu. Aparat Polsek Bojong Picung Kabupaten Cianjur menangkap empat pencuri besi rel kereta. Kawanan ini kerap mencuri besi rel di stasiun Selajambe. Stasiun tersebut tidak dijaga karena sudah nonaktif dan hanya menjadi gudang besi rel kereta. Para pelaku pun dah luas sama rampas besi rel dengan truk dan mobil pikap. Saat penangkapan, dua pelaku utama lolos dari kejaran petugas dengan membawa barang curian. Keduanya hingga kini masih diburu. Selain menangkap empat tersangka, polisi juga menyinta satu truk dan delapan besi rel sepanjang 4 meter. Kasus tersebut telah dilimpahkan ke Polres Cianjur Kuna Penyelidikan. Lebih lanjut. Mereka itu mengambil rel yang sudah ditumpuk. Ditumpuk di stasiun, kemudian diambil karena nggak ada yang munggu, nggak ada yang menjaga. Mereka mengambil rel kereta itu langsung dibawa. Kita ke informasi lain. Satres Krim, Polres, Subang masih menyelidiki penemuan mayat pria bertato di perairan Indramayu, Subang. Polisi bersama petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Subang mengevakuasi mayat pria bertato yang terapung di laut sejauh 20 mil. Korban dievakuasi ke Dusun Suka Asih, Desa Moraciasem menggunakan perahu. Dari hasil identifikasi awal, korban memiliki tinggi 165 cm dengan usia 35 tahun. Tato korban bercorak batik melingkar hingga dada kanan. Petugas belum bisa mengungkap identitas korban karena jasad telah membusuk dan tidak ada tanda pengenal. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos oranye dan celana jeans biru. Jasad pertama kali terlihat oleh petugas Pertamina saat patroli di perairan Indramayu, Subang. Kasus temuan mayat ini masih diselidiki Satres Krim, Polres, Subang. Dari hasil laporan dari sekuriti Pertamina, kami terima laporan. Terus koordinasi sama, tidak sama sama DIR, Airud, Kolda Jabar. Langsung kami ditanjuti, laporan tersebut langsung menuju ke TKP. Tinggi badan antara 155 cm. Ciri-ciri lain? Ciri-ciri lain pakai baju oranye, kaos oranye, sama celana jeans biru donker. Dari tubuh korban terdapat apa saja? Kalau dari tubuh korban itu tidak ada tanda-tanda perkerasan. Kita beralih ke informasi libur perayaan Waisak. Kepadatan kendaraan tampak di jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Polisi memperlakukan skema buka-tutup guna mengurai kemacetan. Libur panjang perayaan Waisak, antrian kendaraan mengular 5 km. Sejak jalan setiabu di perbatasan kota Bandung, menuju ke kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Guna mengantisipasi peningkatan volume kendaraan, polisi bersama pengelola wisata memberlakukan sistem buka-tutup. Polisi juga memberlakukan skema di 3 lokasi, yaitu di Simpang Betrix, kemudian Jalan Panorama, dan depan objek wisata Farmhouse untuk mengurai kemacetan. Tidak hanya di ruas utama, sejumlah rute jalur alternatif menuju lokasi wisata Ciwide, Kabupaten Bandung, tampak macet hingga antrian 5 km. Mayoritas warga memanfaatkan hari terakhir libur panjang perayaan Waisak untuk berwisata. Ribuan kendaraan terjebak macet parah di Jalan Sadu Soreang. Selain tingginya antusiasme warga berwisata, kondisi jalan sempit semakin menghambat laju kendaraan hingga memperparah kemacetan. Selain itu, kepadatan arus kendaraan juga tampak dari arah Jakarta menuju Bandung di Tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta. Di kilometer 82 wilayah Jatiluhur, laju kendaraan memadati Tol Cipularang sejak Senin pagi. Banyaknya kendaraan besar sumbu 3 yang berjalan pelan mengakibatkan laju kendaraan di belakangnya melambat. Sementara itu, arus kendaraan dari Bandung menuju Jakarta relatif normal. Memanfaatkan libur panjang bertempatan dengan perayaan Waisak, ribuan pengunjung memadati salah satu lokasi wisata di Lembang, Kabupaten, Bandung Barat. Ribuan pengunjung memenuhi sebagian besar wahana di lokasi wisata The Great Asia Afrika Lembang, Kabupaten, Bandung Barat. Sejak Senin pagi. Mereka sengaja memanfaatkan libur panjang bertempatan dengan perayaan Waisak. Wisata edukasi ini menawarkan keaneka ragaman budaya kuliner serta miniatur bangunan khas negara-negara di Asia. Pengelola mencatat peningkatan jumlah pengunjung di liburan Waisak kali ini. Liburan weekend kali ini, liburan Waisak ada keramaian sedikit, tapi memang tidak seramai pada saat liburan lebaran kemarin. Tapi dibandingkan hari biasa ada peningkatan sekitar 20%. Wisatawan dari luar kota Bandung memilih Lembang karena memiliki banyak pilihan objek wisata yang bisa dikunjungi bersama keluarga dan orang terdekat. Ya habis ke Bogor juga udah bosen, macet juga, biasa ke Puncak juga. Cuman Puncak lagi padat, setek di Google Map juga rame gitu. Mungkin Bandung yang banyak wisatanya lah, sekali antara nginep di sini gitu. Diperkirakan jumlah pengunjung mencapai lebih dari 3.000 orang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.